Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun kalian berada ya seperti biasa di kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial cara kita membuat running yang ada di android kita oke kalian bisa melihat tampilan jalan huruf berjalan yang ada di atas handphone android saya ini disini saya menggunakan sebuah aplikasi yang namanya notiker yang seperti ini cara menggunakan ini sangat simple yang pastinya jangan lupa dibantu like dan juga dukung channel ini dengan klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya semoga setiap ada informasi menarik kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke sahabatku semua sekarang kita lanjut ke tahap yang pertama disini kalian bisa langsung buka playstore dan kalian download aplikasi yang saya anjurkan kebarusan yaitu notiker yang seperti ini notiker notifikasi kebetulan disini saya pun sudah download aplikasinya langsung kita buka aplikasi tersebut setelah tampilan seperti ini kalian bisa klik cek yang pertama ini lalu kalian scroll saja kebawah mencari yang tulisan aplikasi notiker tersebut kalian aktifkan setelah tampilan biru seperti ini kalian kembali lagi ke tahap pertama lalu kalian klik yang ini disini adalah tampilan-tampilan kecepatan juga margin daripada tampilan ini kalian bisa melihat kalau kita top margin ini adalah tampilannya ke bawah ataupun ke tengah di mana posisi yang ingin kalian tampilkan kebetulan supaya tidak terganggu dengan aktivitas kita sehari-hari saya tampilkan di atas sini ataupun bisa kesesuaikan saja di bawah ataupun disini oke sahabatku lalu disini ada beberapa tampilan juga yaitu scroll speed scroll speed ini kecepatan kalian bisa sesuaikan notifikasi ini kecepatan ini terserah kalian oke kawan-kawan semua setelah itu disini ada leave margin kalian bisa klik ini adalah tampilan yang pertama tampilan keseluruhan daripada blok yang ada paragraf tersebut tampilan huruf tersebut terserah kalian mungkin tampilkan selama ini ada pilihan-pilihan tag dan juga bermacam yang ingin kita ubah disini oke sahabatku semua setelah itu kalian klik ok dan disini ada color dan juga tampilan-tampilan lainnya disini kalian bisa ikuti saja klik langkah tersebut oke inilah cara simple untuk kalian tambahkan notifikasi disini notifikasi ini berfungsi disaat whatsapp kita masuk ataupun pemberitahuan daripada handphone android kita langsung terbuka disini disini adalah ruang penyimpanan handphone android saya hampir habis disini tampil semua tag pesan masuk dan juga instagram yang ada di android kita saudaraku semua itulah caranya semoga bermanfaat dan juga kalian bisa praktekkan trik ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh